Hei teman-teman, apa kalian pengen lihat hewan yang hidup di era dinosaurus? Bener, jangan terkejut ya. Kura-kura pertama muncul di bumi 200 juta tahun lalu, bareng sama dinosaurus. Emang sih, dua kura-kura cantik ini masih muda. Tapi nenek moyang mereka dulu hidup bareng sama dinosaurus. Dan mereka masing-masing punya rumah sendiri. Maksudmu tempurungnya? Enggak, Semi. Tempurung tuh bukan rumah kura-kura. Kalau gitu aku tahu isi kotak ini. Rumah kura-kura. Namanya terarium. Namanya nggak penting. Ayo dibuka. Keliatannya kedua kura-kura itu pengen unboxing sendiri. Biar aja deh mereka yang unboxing. Kan seru banget semua suka unboxing. Ehm, Semi. Meskipun kura-kura hewan yang pintar, mereka nggak bisa buka kotaknya sendiri. Kalau gitu aku aja deh ya. Bareng-bareng aja ya, Semi. Kamu, aku, dan dua kura-kura. Hah? Oke lah. Kura-kura, bentar lagi kalian bakal punya rumah mewah. Man-teman ada yang punya kura-kura? Tulis di kolom komentar ya. Oke kura-kura, duduk sini ya. Kalian bisa lihat seluruh prosesnya. Kita mulai aja. Yuk lihat dalemnya. Wah, banyak hal menarik di sini. Ini adalah filter. Dilengkapi karet penghisap. Emang kecil, tapi penting banget buat ngejaga terarium tetap bersih. Ada selang di dekatnya. Mungkin bagian dari filter, biar air bisa ngalir. Dan ini kanteng kejitannya. Kayak unboxing sungguhan nih. Hmm, menarik. Kayaknya ini lampu. Betul, ini lampu buat kura-kura kita. Oh, Sam. Pas kita lagi ngeluarin terarium, kura-kuranya pergi. Ayo kita cari! Oh, kalian di situ rupanya. Laper ya? Baru tak awal ada kura-kura makan stroberi? Emang harusnya makan apa? Pizza! Sammy, kamu kebanyakan nonton kartun. Oke, duduk sini ya. Biar bisa lihat semua prosesnya. Kantong berikutnya nggak begitu ngejutin. Aku bisa ngelihat benda kayak pot bunga. Hah, ternyata bener. Cuma yang ini bolong-bolong. Di dalamnya ada alas hijau empuk. Benda terakhir di dalam kotak adalah Turtle Bank. Pulau terapung magnetik. Soalnya kura-kura perlu manjat-manjat. Wah, keren. Ini pasti magnet penahan pulau kita. Hah. Dan ini dia pulaunya. Keren banget. Teksturnya bagus. Kura-kuranya bakal seneng nih. Hah, kura-kura. Kamu kemana? Kayaknya yang satu penasaran banget. Hah. Suu! Suu! Kura-kuranya pengen berjemur. Oh, lucunya. Kura-kura, ntar kamu bakal punya lampu sendiri di rumahmu. Yuk, dilanjut. Ini bukan wadah untuk nyimpen barang. Tapi ini rumah kura-kura. Hah, tunggu. Mestinya ada tutupnya nih. Hah. Hah, ini dia. Harusnya dikeluarin dari tadi nih. Sekarang ini masih biasa aja. Soalnya lapisan pelindungnya belum dikelupas. Hmm, kerennya. Tekan like kalau kalian juga suka ngelupas lapisan pelindung barang-barang baru. Hehehe. Ah, bagus. Yuk dicobain. Sempurna. Itu tempat filternya. Langkah berikutnya adalah nyambungin filter dengan selang air. Oke. Yuk kita taruh di sudut. Hah, di mana kura-kuranya? Sam juga kemana? Sam, kamu ngapain di sini? Sammy? Aku? Nggak bisa. Kami lagi aduh tatapan dan kura-kuranya menang. Hehehe, mereka emang jagonya. Ayo kita lanjut bikin terariumnya. Dasarnya bakal dibagusin. Biar kura-kuranya nyaman. Kita pakai pecahan koral dan kulit kerang. Kamu bisa pakai bahan lain buat dasarnya. Akan kutuang kayak gini sampai seluruh dasar tertutup. Ratain dulu ya sedikit. Saatnya mengisi air. Langkah ini penting banget. Kura-kura butuh air. Dan sedikit lagi. Segini cukup lah. Bagian dasar harus ketutup seluruhnya dengan air. Ini dia pulau terapung kita. Biar kura-kuranya bisa manjat dan berjemur. Yuk kita amankan pakai magnet ini. Tenggelamin pulaunya dikit pakai magnet lain. Suzy, satu kura-kuranya hilang lagi. Lagi? Oh, dia dapet temen baru tuh. Kura-kuranya serasi banget sama Gary. Mereka banyak kesamaannya. Sama-sama lambat jalannya. Gary, kamu kan udah punya rumah. Dan kura-kura masih harus pindahan. Yuk ikut aku. Tambahin tanaman hijau di dalam airnya. Kutaruh sini aja ya. Kayak gini. Tanaman kedua taruh di sini. Saatnya memasang tutup. Masukin kabel sama selang lewat lubangnya. Terus tutup kotaknya dan sisipin kabel di cekungan ini. Lubang ini buat pot bunga. Ini juga berfungsi sebagai filter air tambahan. Tanam semak-semak kecil di sini. Selang akan mengairi tanaman. Yuk kita alirin airnya. Gini, tancapin lebih dalam. Beres! Kalau lubang kecil ini buat apa ya? Buat lampu. Kura-kura butuh cahaya. Terariumnya keren banget. Cepat dan mudah dibuatnya. Hmm, kok sepi ya? Kura-kuranya hilang lagi. Oh, apa lagi sekarang? Mereka pergi nemuin hamster. Gak apa-apa. Nanti bakal ada waktu buat ngobrol sama semuanya. Rumah kalian udah siap. Yeay! Nah, kura-kura kecil. Ini rumah baru kalian. Buat diri kalian nyaman ya. Tempurung kalian memang nyaman. Tapi rumah ini jauh lebih baik. Ngomong-ngomong, tempurung kura-kura itu sebenarnya bagian dari rangka tubuhnya loh. Tempurung terdiri dari 50 tulang. Jadi kura-kura gak bisa keluar meskipun pengen. Gak usah keluar. Tempurungnya kan indah. Wah, lihat. Mereka makan lagi. Jadi mereka makan apa kalau bukan pizza? Mereka makan tanaman dan hewan. Contohnya rumput laut dan cumi-cumi. Hmm, yang terpenting mereka gak makan jeli. Begitu luar biasa? Ternyata ada hari besar loh buat kura-kura. Tanggal 23 Mei. Hari kura-kura sedunia. Oh, akan kurayan hari itu sama kalian kura-kura. Aku janji. Oh, sebagian kura-kura juga bisa manjat pohon loh. Tapi punya kita enggak. Oh, sayang. Padahal udah mau kubawain pohon. Nah, kura-kura. Adaptasi sama rumah kalian dulu ya. Ntar aku tengokin. Guys, jangan lupa subscribe channel kami. Kami masih punya banyak rencana keren loh. Sama piaraan kami juga. Tekan loncengnya biar gak ketinggalan video baru dan bagikan video ini dengan teman-temanmu. Dadah! Badia! selamat menikmati selamat menikmati